Halo teman-teman, selamat datang kembali. Sekarang kita akan menjelaskan CC4 Deserted Factory. Ini adalah hari terakhir. Jadi kita akan mencapai Raze Egg di sini dengan challenge di sini. Seperti yang anda lihat, ini adalah challenge. Jadi, untuk squad kombinasi, saya menggunakan Myrtle untuk mendapatkan DP. Midnight untuk membantu DPS, jika anda mempunyai Sivrush atau Lapland, tidak sangat bagus. Siapa namanya? Thorns, anda bisa menggunakan Thorns. Jika anda mempunyai Thorns. Dan kemudian, anda butuh healer. Jadi, anda perlu membawa Gavial, maksud saya, 2 single target healer dengan 1 healer AOE. Anda bisa menggunakan Pethalopsis untuk Perfume. Dan kemudian, anda perlu membawa 2 supporter di sini. Jadi, anda perlu membawa Podenko dan Orchid. Atau anda bisa menggunakan supporter yang lebih baik juga. Tapi, ini adalah supporter yang terbaik untuk low squad. Jadi, saya hanya menggunakannya. Dan kemudian, membawa Gami di sini untuk membantu healing dan menjelaskan damage. Ethan untuk menggantikan musuh. Mei akan membantu DPS ke caster. Anda bisa menggunakan Mei ke sniper yang anda suka. Dan hanya membawa Lancet untuk membantu anda untuk heal. Boleh membantu, berhubungmu. Ehhh…. Hidupan paci. Sekarang, pahlawan anda tidak cukup. Jika pahlawan anda tidak cukup, anda bisa membawa Lancet. Untuk redis operator. Dan kemudian, untuk tempat penjaga. Dan kemudian, untuk bagian kentang. Jika kentang merah masih di sepanjang. Anda bisa menggunakan orang-orang untuk kemudian ke招k. dan dari unit sport ini, saya sangat rekomendasi untuk anda menggunakan Aya di sini Aya sudah lebih baik di sini ya, anda bisa menggunakan Aya, jadi mari kita mulakan tunggu sebentar ya, oke, middle di sini anda menggunakan Aya di sini anda menggunakan Aya di sini di sini, Aya di sini atau Kidd di sini anda menggunakan Sniper anda anda menggunakan Aya di sini dan kemudian membawa healer di sini dan di sini middle skill Ethan di sini, kembali di sini mid tank di sini, kembali di sini menggunakan skill 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 kita bisa menggunakan skill dan kembali di Ogami di sini skill mid tank skill skill target skill skill kita bisa menggunakan skill kembali di sini oooops, hampir saya sangat rekomendasi untuk anda membawa Ethan E2 itu akan lebih baik mid tank saya hampir mati jadi skill oke setelah ini gunakan skill mid tank skill menai skill to hold Ethan skill so as you can see my Ethan on E1 still hard to bind the enemies and here market skill skill you can use perfume skill when your operator is really low use Ethan skill maybe some healing instant heal take out use skill here use skill almost die Ethan here I mean orchid skill skill or porinco skill take out and bring profile use skill and here skill so get some bind block again use skill okay you can let the red one go there but your but the boss you can hold him I mean if you can manage to use a yeah skill earlier it will be better to kill the red one the last red one so okay guys thanks for watching I'll see you on the next event that's I mean Chuck I was turned in an selamat menikmati